Setelah habis masa jabatannya pada 3 Maret lalu, Direksi PDAM Balikpapan secara resmi telah ditetapkan kembali Wali Kota Balikpapan melalui Surat Keputusan atau SK Wali Kota. Dalam penetapan tersebut, Haidirk Effendi kembali menjabat sebagai Direktur Utama atau Dirut PDAM Balikpapan didampingi Ghazali Rahman sebagai Direktur Umum. Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi menjelaskan terkait Direksi PDAM Balikpapan saat ini sudah kembali terisi, meski susunan Direksi Perubahannya hanya pada Direktur Teknik. Sementara untuk posisi Direktur Utama, Haidirk Effendi masih menjabat sebagai Dirut PDAM Balikpapan. Rizal menambahkan penetapan Direksi PDAM Balikpapan sudah dilakukan melalui Surat Keputusan atau SK Wali Kota tentang jabatan Direksi PDAM Balikpapan sepekan lalu. Untuk Direktur Teknik yakni Anang Fadliansah kini telah diganti dan telah menempati posisinya yang baru sebagai Direktur IPAL. Sedangkan Direktur Teknik dijabat oleh Arief. Untuk Direktur IPAL, terang Rizal Effendi merupakan salah satu penambahan jabatan yang sebelumnya tidak ada, namun pada perode direksi yang baru ini bertambah untuk menyesuaikan situasi. Pihaknya berharap ditetapkannya Direksi baru ini pelayanan PDAM Balikpapan ini bisa ditingkatkan lagi, termasuk segera melakukan pembenahan di segala sektor. Sudah, sudah, sudah di-SK kan. Direktur utamanya tetap, Direktur umumnya tetap, Direktur Tekniknya, Arief siapa itu, ya, Arief ya, yang Direktur Tekniknya sekarang bergeser menjadi Direktur IPAL. Itu saja. Kemarin ke persyaratan juga apa gimana Pak? Baru, di-baru dibuka. Emang gitu. Jadi tidak ada perubahan di Direktur umum Pak? Direktur Teknik yang berubah. Direktur Teknik pindah ke Direktur IPAL, Direktur Tekniknya baru kan si Arief ya kalau misalnya. Oh, ada penambahan baru Pak ya? Nah, satu Direktur teman. Sudah di-Pareks kan? Sudah, 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 sudah minta sama, minta pas tadi atau bagian waktu? Sudah, sudah minggu lalu atau minggu lalu? Seperti diketahui pada 3 Maret 2019 lalu, Jabatan Direksi PDAM Balikpapan telah berakhir. Dan pada pekan lalu, Jabatan Direksi PDAM yang baru kembali terisi melalui penetapan SK Wali Kota Balikpapan. Meski baru, Direksi PDAM Balikpapan masih wajah lama yang sebelumnya juga menjabat sebagai Direktur di PDAM Balikpapan. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.